Maksud saya yang begitu, diungkap saja disini. Jangan datang disini, seakan-akan peristiwa seperti itu disembunyikan. Padahal kami tahu, kalau ada seperti itu jelaskan sebelum kita bicara angka-angka. Kalau memang ada, ada begitu peristiwanya. Kalau tidak ada, katakan di tempat ini tidak ada. Karena kami punya cara lain juga untuk menyelesaikan peristiwa. Ini untuk pemilu apa, Presiden? Iya, Pak. Di kabupaten mana? Ditanya saja bahwa seluruhnya, pernah ada rekomendasi? Wih, ngeyel ya. Sekarang ini, banyak bukti, tapi ketika tiba disini, menjadi mentah. Maksudnya begini. Sekarang kita minta jujur saja ini, bahwa seluruh Aden dah pernah mengeluarkan rekomendasi. Untuk salah satu TPS yang melakukan PSU, tetap tidak dilaksanakan oleh KPU. Begitu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indua TV yang dirahmati Allah SWT Salam jumpa kembali Kali ini kita akan menyimak video yang cukup bagus ya teman-teman ya Ketua KPU itu sampai pusing ya Untuk saksi dari PDIP kayaknya nih Gak usah berlama-lama kita saksikan bersama-sama videonya Oke kita lihat ya Dilanjutkan untuk rekapitulasi perulian suara pemilu presiden di Sumatera Selatan Nah itu Ketua KPU-nya Silahkan Saya belum dilanjut Ini kita mati beberapa pleno Itu kalau ulari pakaiannya Ada yang kadang-kadang kita mau bilang juga seperti ini Pak Ada yang kurang jujur ini kita punya kawan-kawan penyelenggara ini Misalnya ada kejadian-kejadian khusus kadang-kadang tidak dicatat Saya mau konfirmasi saja Rekomba Waslu di salah satu kabupaten yang untuk PSU yang kalian tidak lakukan itu Kenapa tidak dicatat dalam kejadian khusus Sebelum kita bicara yang lain Ini maksudnya yang begitu-begitu juga diungkap di forum ini Oh yang tadi ungkap Ya stasi kami disana menyampaikan bahwa ada Peristiwa yang itu hasil Rekomba Waslu di salah satu kabupaten Ini untuk pemilu Pak Presiden ya Ya pada akhirnya karena akan berimplikasi Maksud saya yang begitu diungkap saja disini Jangan datang disini Saya akan-akan peristiwa seperti itu disembunyikan Padahal kami tahu Kalau ada seperti itu jelaskan Sebelum kita bicara angka-angka Kalau memang ada, ada begitu peristiwanya Kalau tidak ada, katakan di tempat ini tidak ada Karena kami punya cara lain juga untuk menyelesaikan Ini untuk pemilu Pak Presiden Iya Pak Di kabupaten mana Ditanya saja bahwa seluruhnya Pernah tidak ada rekomendasi? Sekarang ini banyak bukti Tapi ketika tiba disini Menjadi mentah Maksudnya begini Sekarang kita minta jujur saja ini Bahwa seluruh ada pernah mengeluarkan rekomendasi Untuk salah satu TPS yang melakukan PSU Tetap tidak dilaksanakan oleh KPUB Itu saja Pak Ya, di Mas Al-Menadin Di kabupaten mana? Ya, saya bawa seluruhnya saja Pak Di kabupaten mana itu? Kalau Anda yang mengajukan kan mestinya harus Menyatakan di mana Jadi Lucu ya Ya, yang nanya Tapi nyuruh orang lain Nuruh Bawas Yang jawab Teman-teman Bawaslu Ada komentar? Ada nih kayaknya nih Untung itu ketua KPU-nya sabar ya Wah ditungguin lama Baik Terima kasih Untuk Kabupaten Noku Selatan Memang ada rekomendasi kami Dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Dari Sumatera Selatan tuh Melakukan penghitungan ulang Di Kabupaten Noku Selatan Untuk pemilu presiden Pemilu Untuk Ini presiden dulu Karena beliau kan saksi presiden Kalau presiden nggak ada Nggak ada ya Oke Nggak ada mas Al-Muladen Nggak nyambung juga Nggak nyambung Saya begini Pak Supaya hal-hal begitu Tidak diungkap Jangan dalam catat kejadian Saya karenakan Benar semua Yang hal-hal yang seperti tadi Tidak dimasukkan Karena kami melihat ini Pemiluan tetap terus Beberapa plenum Dari kemarin ini Kita melihat Ada fenomena apa ini Saya karenakan Teman-teman KPU Bawaslu Dari daerah ini Sudah datang dengan pemikiran yang sama Kita ungkap disini Pada akhirnya Mas Ketua Tadi malam memimpin Menghitung Maksudnya ungkap saja Kalau misalnya Meyakinkan kita Dan mereka secara Terus-terus menyampaikan Disini kita bisa menerimanya Pak Kira-kira begitu Mas Ketua Makasih Jadi Kalau ada catatan Yang kita akan disini Ketika ada catatan Untuk di tingkat provinsi Tapi kalau di tingkat provinsi Ternyata sudah selesaikan Bukan hal yang kemudian Terus dibahas disini lagi Sudah diselesaikan Di tingkat provinsi Demikian juga Untuk di kabupaten kota Kalau ada catatan Ada rekomendasi Ada putusan Yang sudah diselesaikan Untuk ditindak lanjut Di kabupaten ya Masnya disini tidak dibahas lagi Sudah selesai Itu ya Lanjut Mas KPU Terus-terus Kita lihat lagi Terima kasih Pimpinan Silahkan Mohon izin Kapio Saya dari Partai Nasdem Dari Nasdem Provinsi Sumatera Selatan Yang mengikuti Jalannya proses Rekapitulasi di Provinsi Mohon izin pimpinan Itu malam terakhir Saya sempat sakit Dan di rumah sakit Muhammadiyah Palembang Dan saya belum sempat Untuk bertanda tangan Di rekapitulasi Saya mau diizinkan Hari ini saya bisa Bertanda tangan Di rekapitulasi Pimpinan Wah bagus nih Saksi Tanggung jawab Artinya Menyaksikan proses Tapi tidak sampai Akhir karena sakit Betul Pimpinan Jadi saya keluar Di rumah sakit Jam 5 subuh Karena proses Di KPU Dan pada saat ini Berganda untuk Menandatangani Siap pimpinan Terima kasih Saya kira Mas teman-teman KPU Dokumen Rekap provinsi Untuk Pemilu apa Pak? Semua pemilu Pak Untuk pemilu apa? Pemilu Provinsi Yang di KPU Provinsi DPR Ya mas DPR DPR ya Oke Yang dokumen DPR mas Di Rekap provinsi Untuk DPR Tolong dibawa Ke depan sini Mas Supaya ditandatangani Beliau mengandaki Untuk ikut Tandatangan Sebagai saksi Untuk Dapil Sumsel 1 dan 2 Pak Sumsel 1 dan 2 ya Sumsel Sumsel 2 aja Sumsel 2 saja Yang Sumsel 2 Lah Untuk Suara presidennya Tandatangan dia Dia cuma minta Untuk lewannya saja Lucu ini saksi Mas Bawaslu Silahkan ketupan sini Untuk menyaksikan Bawaslu Provinsi Biliran untuk saksi DPRnya dia mau Tandatangan Tapi kok Buat presidennya Dia gak mau ya Gak tandatangan Padahal kalau saksi itu Dia menyaksikan semuanya ya Presiden DPR DPR di Provinsi Dan Kabupaten Semuanya Boleh saya Dokumentasikan ini Boleh ya Tandatangan dia Dipoto sama dia kan Oh ini pasti Tak sama ininya ini Calegnya ya Cepret Kirim Bos Sudah tanda tangan Bos Tanda tangan dia kan Gak usah Gak usah Gak usah Tanya Itu aja Mau disin pamit ya Waduh Habis tanda tangan Langsung pengen pamit Nanti Taman tolong tanggapi ya Untuk video tadi Namanya kalau sudah kalah Ya begitu ya Tapi yang gak dikit juga Untuk Prasaksi itu Dia hanya Menyaksikan Penghitungan calegnya aja Sedangkan untuk Suara presiden Dia memang Gak menyaksikan Makanya kadang-kadang Mereka gak mau Tanda tangan Karena mereka gak tahu Oke teman-teman ya Terima kasih Sudah Nyimak video ini Sampai selesai Keren ya Nanti kita bahas lagi Kita lihat lagi Video-video selanjutnya Yang mantap Lagi Oke Jangan lupa ya Sedekakan Subscribe kalian Semoga menjadi Lanang amal Jari ya Buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wallahul maafi Kila komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax